hai 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 semua ketemu lagi dengan saya kali ini saya akan membuat bola-bola pisang coklat lumer untuk bahan-bahannya mudah banget yaitu ada 4 sendok makan tepung terigu 12 sendok makan tepung tapioca 2 sendok makan margarin 4 sendok makan gula pasir dan juga ada 20 buah pisang kepok yang ukuran kecil ini sudah saya kukus sebelumnya kalau bisa pisangnya jangan terlalu matang dan jangan terlalu mentah berhubung ini kematangan jadi enggak papalah untuk bahan dan pencelup di sini saya pakai 4 sendok makan tepung terigu nanti akan saya larutkan dengan air secukupnya ada series untuk isiannya dan juga ada tepung panir secukupnya saja nanti kita gulingkan adonannya ke tepung panir ikuti langkah-langkahnya ya pertama-tama saya akan mencampur semua bahannya ke dalam food processor dari Vienta jadi lebih praktis dan bisa menghemat waktu food processor ini memiliki 11 multifunction kalau bunda-bunda ada yang berminat nanti akan saya sertakan deskripsi di bawah ini ya Nah untuk mencampurnya saya menggunakan mata pisau untuk menggiling daging atau chopper kita masukkan dulu pisangnya kemudian tepung terigu tepung tapioca gula pasir dan margarin kemudian kita tutup kita nyalakan di angka satu sampai tercampur semua nah kalau sudah kita matikan ini mau saya ambil mata pisaunya terlebih dahulu ya nah ini setelah saya pindah di wadah yang lain berhubung tadi pisang saya kematangan dan terlalu lembek saya tambah sedikit tepung terigu dan tepung tapioca kita ambil sedikit adunan kita pepehkan kita isi dengan seres secukupnya 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 saja kita kita bulat-bulatkan seperti ini kalau sudah kita taruh di wadah lakukan sampai semua adunan habis kalau sudah terbentuk semua kita sisihkan sebentar kemudian disini sudah saya sediakan bahan pencelup yang saya campurkan dengan secukupnya air jangan terlalu enser dan jangan terlalu kental kita ambil satu bulatan kita masukkan ke bahan pencelup kemudian kita gulirkan ke tepung panir kalau sudah kita siapkan wadah kita taruh di wadah lakukan sampai semuanya habis nah kalau sudah terbentuk semua ini mau saya simpan dulu di kulkas selama kurang lebih 15 menitan agar tepung panirnya lebih menempel atau mau digoreng langsung juga bisa disini sudah saya panaskan minyak kita goreng dengan api kecil kita masak sampai matang jangan lupa untuk dibolak balik agar tidak gosong kalau sudah matang bisa kita angkat kita goreng semuanya kita tunggu diin baru siap untuk kita sajikan tara bola-bola pisang coklat lumer siap untuk dinikmati selamat mencoba resepnya jangan lupa like, subscribe, komen, and share tunggu resep saya berikutnya ya kopi meletih mantap jiwa hai teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen di bawah ini channel Haji Prahidno ok 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 ini seperti